yang minat monitor panggung lor mending Monggo langsung di order nomor wanya ada di sini ini aktif semua lor pasang satu set sudah memenuhi panggung ya lor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dan kami teknisi cahaya teknik elektronik murah Puyo Leli ini persiapan balap sound system lor Nah ini kita menggunakan 12in kali empat sides main dua om ya untuk middle-nya Twitternya kita sengaja nggak pakai lor kita copot ini Twitternya Twitternya kita copot itu dua kita menggunakan 12in kali empat menggunakan acr fabulus aja terus yang bawah itu 12in kali dua itu menggunakan face audio pokoknya F1 nih amunisi untuk mixernya menggunakan Rockley nmi-12 terus equalizer nya menggunakan asli 2015 terus eh untuk crossovernya menggunakan DSP260 plus powernya menggunakan PA2.2 asli nah settingnya tetap fall ya Nah frekuensinya ini kita di sini lor ini settingan frekuensi pada crossover untuk sub-nya untuk low-nya ini di 80 karena ini kita mau main 12in mainnya di 80 terus frekuensi mid-nya kita main di 400 ya Nah untuk dorongan equalizer nya kita juga mainkan disini lor ini sub-nya kita turunin tahap tutup habis terus mulai dari 250 sampai ke 16-16 kilo ini kita turunkan habis nah lalu kita naikkan pada 100 100hz ya ini kita mainkan anti-bypassnya karena kita nggak boleh mainkan volume ya jadi suaranya kayak gini untuk middle-nya ya kita tutup yang sub-nya 0db ini selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kalau di bypass ini tanpa menggunakan equalizer Jadi semua frekuensi masuk Nah itu yang membuat speaker kita cepat kobong Jadi kita tutup semua Biarlah suara toa Suara frekuensi toa yang masuk ke speaker 12 in Terima kasih telah menonton Kita coba untuk low nya ya Terima kasih telah menonton Jadi suaranya Cuman ngdungdut Nggak ada gelernya sama sekali ya Karena kalau dikasih geler Speaker 512 in Ya pasti jebual Terima kasih telah menonton Jadi nanti tidak akan horok ya Suaranya tidak mungkin horok di lapangan Tapi jangan khawatir Nanti SPL nya harusnya tinggi Jadi kalau sound system ini dinyalakan nanti Pasti suaranya paling pelan sendiri Untuk low nya Karena sub nya nggak ada sama sekali Sub nya kita tutup Namun respon frekuensi SPL meter itu Dia merespon suara low ya Suara yang nyunggrik-nyunggrik kayak gitu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton